Seberapa dekat sih karakter Biko seorang Iqbal? Oh, ini kayaknya salah satu karakter yang lumayan paling jauh sih kayaknya Dari kehidupan seorang Iqbal sehari-hari gitu ya Maksudnya sama-sama anak kuliah, beda jurusan obviously Dan beda turning point dan trigger sampai akhirnya Piko Piko yang seorang mahasiswa seni rupa di salah satu kampus Sampai akhirnya dia memutuskan untuk bisa melakukan aksi pencurian sebuah lukisan monumental di Indonesia gitu Ada sesuatu yang waktu itu kita bahas Bahwa dalam setiap diri kita disini kita tuh semua punya chance atau akses untuk melakukan sesuatu yang kita bahkan gak pernah bayangin kita bisa lakukan Kita cuma butuh nemuin hal atau trigger apa yang sampai kalau itu di-click gitu Then you would do anything in this world gitu Bahkan termasuk mencuri lukisan yang monumental ini gitu Keren Oke ini kalian BU ceritanya kalau Piko dan Sarah nih BU apakah mau melanjutkan ke jenjang berikutnya Itu salah satu ini ya, salah satu yang dipikirkan gitu Karena bener tadi cinta tanpa harta, apa itu gitu Iya bener, jadi cinta tanpa harta jadi cim Bener Eh mas, maaf mas, mas tidur tadi ya, maaf ya mas gajak Oke sorry sorry ma Enggak 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 Kebetulan aja emang diceritanya Piko punya relationship sama Sarah gitu Dan mereka juga sama-sama datang bukan dari keluarga yang berada ya Jadi emm Aku rasa cukup relate sih dengan kehidupan anak-anak kuliah zaman sekarang gitu Yang kayaknya mau nongkrong aja harus punya kerjaan sampingan Entah ada jadi joki gitu ya Entah jadi kurir apapun itu gitu Tapi gimana caranya berusaha untuk mencari uang Kebetulan Piko punya hal yang lebih besar lagi yang mengharuskan dia untuk mencari uang dengan nominal yang cukup besar Wow Menarik, baiklah terbuka kanan untuk Iqbal Ramadan Terima kasih teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grill